Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi wakafah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi washabihi ahli tukawal wafa Subhanakallah ilmalana ilama alam tana Inna ka'antal alimul hakim Rabbi surahli sajiri wa isati amri Wahlu ibadat tamilisani Ofkawuqa lima baktu Teman-teman Giza mania dimanapun anda berada Khususnya kacar mania Salam hitam putih Salam dadah hitam dari saya Teman-teman dari Sabang sampai Merauke Kita ketemu lagi Bersama saya Bang Kinara Kali ini di channel Kinara Kacar Banyuwangi ya Untuk video kali ini Saya mengangkat topik Kaitannya dengan pertanyaan teman ini ya Dari pertanyaan teman kita Intinya yang menanyakan begini Burung kacar itu man disemprot Dengan mandi keramba Itu kira-kira gimana Seperti itu ya Kalau menurut saya itu gini bro Oh saya jelaskan di belakang aja ya Tapi kita lapori dulu Hari ini memang ada beberapa burung Yang tak ablak ya Seperti ini penampakannya ya Ada dua kacar yang saya ablak ya Ada dua kacar yang saya ablak Karena apa Ya hari ini hari Jumat ya Sekalian nanti Habis Jumatan Saya mau menikmati burung sebentar Sambil bikin kopi Ngopi Karu ngopi Karu udutan Ben sahduri Pandai-pandailah menikmati Pandai-pandailah mensyukuri Nikmat Tuhan Yang sudah diberikan kepada kita Kalau kita memang seorang gicau mania Gak usah terlalu menuntut Yang gimana-gimana Apapun keadaan burungnya Nikmati Se penting manui sehat Se penting manui gelom gacor Ngono rek Daripada kita menuntut segala sesuatunya Tapi tidak sesuai dengan realitanya Kan yang ngono bro Ini logika ya Logika bro Logika ya Sebenarnya ini agak capek bro ya Agak capek Tadi baru pulang juga Terus Sekalian saya ini buatkan video Tak sempetin ya Mumpung burung Jumatan Ayo kita buat video di dalam Ayo saya jelasin ya Oke teman-teman ya Kita lanjut disini ya Jadi begini teman-teman Logikanya Itu gini loh rek Kalau bicara Pemandian burung kacat disemprot Ataupun mandi keramba Lebih kepada Ini semua Lek corolong jauh Ini sokokulino Tergantung keterbiasaan Sebenarnya burung mandinya disemprot Itu apakah salah Apakah gak boleh Loh Boleh-boleh aja Kalau memang sudah terbiasa Kalaupun begini bro Ini begini Agak berisi gak apa-apa ya Karena Mau ke belakang Berserakan Di belakang rek Berserakan Jadi gak bisa ke belakang Jadi gini Burung Kalau memang kita akan belinya Misalkan Mandinya Mandi keramba Misalkan Tapi tujuan kita burung Itu cuma untuk perumahan Terus Nyampe di kita Kita gak punya keramba Kita semprot Misalkan Terus Kira-kira Antara semprot Dengan kasih cepuk Di bawah Itu kira-kira Bagusan mana Ini nih bro Kalau bicara Ukuran Bagusnya Bagaimana Kembali lagi Seperti yang Saya sampaikan Berkali-kali ya Sepurangnya loh Berlisik Mau gak muni Aku ngomong Muni Mau aku gak ngomong Gak ini sih muni Anjir dong Boleh tenang kok Heran aku Maksud aku Kondisi-bisi Rek Nonton Iye Ngini Terus Kita lanjutkan Teman-teman Jadi gini Misalkan Sudah terbiasa Mandi keramba Nyampe di kita Kita semprot Mungkin Itu Satu Minggu Dua Minggu Tiga Minggu Ya Intinya Ada kurun Waktunya Mungkin Ini burung Belum terbiasa Tapi lama-lama Itu biasa kok Bro Karena segala Sesuatunya itu Akan Terasa Biasa Biasa Saja Kalau kita Sudah terbiasa Melakukannya Hanya saja Kadang kita itu Mindset kita Mindset kita itu Takut ini Takut itu Terus Kalau saya sih Sudut pandang saya Mengenai Mandi semprot Mandi keramba Itu sebenarnya Gini Marem Marem Saya lebih Marem Kalau kacarku ini Mandinya keramba Marem Karena Lihat burung Bebas Jadi saya Marem Main Jadi bukan Karena faktor ini Faktor itu Bukan Marem Puas saja Sekedar itu Karena gini Bro Kalau kita Mau mengklaim Misalkan Oh kacar itu Mandinya Wajib keramba Gini Gini Ada bro Kacar yang Mandinya Disemprot Oh enak main ini Ya ada Ada kacar yang Mandinya Dicepuk Cepuk kecil Tapi enak main ini Ya ada Ada semuanya Bro Kita gak bisa Menghukumi segala sesuatunya Rek Berdasarkan Ruang yang sempit Sekali Jadi Sekali lagi Ini juga Sebuah edukasi Ini juga Sebuah motivasi Jangan pernah minder Jangan pernah menyerah Jangan pernah merasa Kamu kecil Dalam dunia kicau Kita semua itu Sama bro Pada hakikatnya Sama semua Sama-sama belajarnya Gak ada kata suhu Wap Kalau ada yang ngaku suhu Pado belajari bro Pado memetih bro Terus Kalau berkenan dengan mandi Kalau saya Memang Kalau bicara Mandi keramba Itu hanya Kepuasan saya saja Sebagai perhawat Udah itu saja Tidak lebih dari itu Kalau saya disuruh Menghukumi Sebuah burung Bagusan mana Mandi keramba Mandi Apa namanya Mandi cepuk Mandi semprot Ini semua Kalau bicara bagus Relatif Relatif Tergantung Titik kemistrinya Burung dengan perawat Sendiri-sendiri Tergantung karakter burungnya Kalau memang Burungnya enak-enak Wai Mandi semprot Mandi cepuk Ya banyak kok Yang enak burung Mandi cepuk Mandi semprot Ini realita yang saya sampaikan Karena saya pernah Punya burung Mandi semprot Mandi cepuk Enak-enak Wai Ya pernah Ada burung yang enaknya Mandi keramba Ya ada Tapi tetap Tidak bisa diklaim Karena kembali lagi Karakter burung itu banyak Makanya segala sesuatunya Kalau kamu ingin tahu Secara haknya Ya kamu harus Menelusuri sendiri Mencoba sendiri Praktek sendiri Jangan sampai Jangan sampai modal ikut-ikut-ikutan Kamu jadikan sebuah Nah lucu Karena ini berkenaan Karena ini berkenaan dengan Makhluk hidup Karena ini berkenaan dengan Apa yang bisa kita lihat Di depan mata kita Ini permasalahan dunia Dunia mana Ini permasalahan dunia Bro Ini masalah dunia kan Bisa dilihat Beda dengan masalah keimanan Beda dengan masalah keyakinan Yang dimana kita butuh rujuan Dunia maluk Kamu Mau kamu rujuk kemana sekarang Saya mau tanya Misalkan ada perdebatan Antara kau dan aku Ada perdebatan ini Antara kau dan aku Mau dirujuk kemana Dirujuk sama si A Dirujuk ke A Dirujuk ke B Gak ada dong Saya gak pro sama si A kok Kalau keimanan Kalau keyakinan Pro atau tidak Ini ayat Pro atau tidak Yakini Ini kebenaran secara hak Kalamullah Munuh bro Kalamullah dibantah Gak bisa Meng selek utaknya Lek bantah Kalamullah Kan lucu Munuh Ini logika bro Paham dari sini teman-teman ya Jadi begitu Intinya Penjabaran secara detail ini tadi Panjang lebar seperti ini Supaya apa Supaya menggutik logikamu Supaya logikamu itu tersentuh juga Oh begini Oh begini Ini semua adalah Apa ya Semacam edukasi Supaya kalian semua itu Bisa dengan cepat memahami Rahmat logika yang Sebenar-benarnya Munuh loh bro Tak gauhi gampang-gampangnya Jadi sekali lagi Burung Mandi dicepuk Semprot Maupun keramba Ini semua relatif Gak bisa dihukumi tetepan Hanya saja Kalau bicara kepuasan Kita semua kembali kepada Parawat masing-masing Kalau saya memang puas Burung mandi keramba Kalau saya Tapi bukan berarti Saya menghukumi Oh burung semprot Burung mandi cepuk Elek Tidak Banyak burung semprot Burung cepuan Itu ya Api-api ya enek Cuman kalau kepuasan Saya puas mandi Di keramba Untuk kacar saya Munuh ya Paham ya dari sini ya Wes gitu saja Semoga mengedukasi Semoga menyentuh Logikamu Semoga menjadikan kita Semua menjadi manusia Yang tidak melampaui batas Dalam hal merawat burung Paham dari sini ya Karena kita tidak tahu bro Kapan kita mati Jangan suka modus Jangan suka huak Jangan suka bicara melampaui batas Karena kita bisa kapan saja Mati itu pasti bro Karena hal yang pakem Hal yang sudah pasti Itu adalah kematian Maka nih Maka nih Ojo seneng-seneng modus Ojo seneng-seneng huak Ojo seneng-seneng bermuka dua Jangan seneng berhianat Jangan suka dusta Jangan pernah jadi munafik Karena apa? Kita tidak tahu kapan kita mati Paham dari sini ya Lek sesu mati Harus dipikir dari situ Hati-hatilah Karena kita tidak tahu Kapan kita mati Tak balenit yang wiror Ingat Kita tidak pernah tahu Kapan kita mati Jadi Jangan pernah melampaui batas Segala sesuatunya Bikara lah Apa adanya Jangan hanya karena Untuk pengen diwah Pengen diinggit Wow Hanya untuk urusan dunia Kamu menghalalkan segala cara Ini mudah urat bro Paham ya? Semoga mengedukasi Saya Airi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh